Intro Kembali dalam Indahnya Ramadan Masih membahas mengenai berdagang Dalam ajaran Islam seperti apa Tadi kita bicara mengenai keuntungan-keuntungannya Bagaimana cara mendapatkannya Bagaimana aturannya yang baik dalam ajaran Islam Sekarang kita ingin bicara mengenai Personalitinya dari orang ke orangnya Nah Rasulullah sendiri mengajarkan seperti apa Silahkan Nabi Muhammad SAW Itu memiliki sifat jidik Amanah Ada Fatona Ada Tablik Dan itu diterapkan dalam perdagangannya Saya bisa membayangkan Andai kan saja Semua perdagang yang ada di Indonesia ini Atau di dunia ini Menerapkan empat hal ini Pasti insya Allah akan makmur dan berkah hidupnya Pertama Sidiq Dia jujur Dengan apa namanya Timbangannya Dengan takarannya Pasti ukurannya seperti apa Clear Amanah Dia menjaga kualitas barangnya Kualitas barang ini Akhirnya dia bisa mendapatkan Pada apa namanya Pelanggan yang long term Karena amanah Dengan menjaga kualitasnya Selama ini kan banyak sekali Barang-barang yang Ketika dipesan banyak Tiba-tiba kualitasnya turun Nah itu berarti kita tidak amanah Yang ketiga Yaitu Tabligh Dia menjelaskan kekurangannya apa Dan menjelaskan kelebihannya apa Secara detail kepada Apa namanya Pengelak Pelanggannya Jadi kalau emang barangnya Ada kurangnya Oh iya ini kurangnya ini ya Tapi ini kelebihannya ini Tapi dilihat ya Poinnya ini Nah seperti itu Itu tablighnya Dan yang terakhir adalah Fatona Nah Fatona ini Dia cerdas dalam Mencari peluang Artinya Jujur itu Di dalam bisnis Akhirnya Apa namanya Sekarang ini kan terkesan bahwa Kalau mau jujur Ya gak bisa kaya Tapi buktinya Kalau ada Fatona Ada celah-celah Yang bisa diambil Ada celah Apa namanya Kebutuhan orang Dia bisa membaca Kebutuhan orang Kalau wilayah sana Bisa melihat pasar ya Melihat pasar Kecerdasan Di dalam melihat pasar Bukan kecerdasan Dalam memainkan harga Ah iya Ya kan Kecerdasan dalam memainkan Apa namanya Melihat pasar Kebutuhannya apa Nah itulah unsur Apa namanya Khususnya Nabi Besar S.A.W. di dalam berdagang Ada sidik Ada amanah Ada fatona Dan juga ada tablighnya Ya oke Kayai Kan memang ketika kita Bicara soal personality Pribadi kita Dalam berdagang Kita ingin memberikan Kebaikan kepada orang banyak Nah bagaimana Kalau ada orang-orang Yang ketika berdagang Itu dalam tidak Langsung atau tidak langsung Merugikan orang lain Misalnya berdagang sembarangan Nutupin jalan Marah sama orang Bagaimana Nah inilah yang sekarang Mulai terjadi Marah di tengah-tengah kita Makanya tadi dalam ayat itu Ketika dia berniaga dan berbisnis Berdagang Bawa itu iman Artinya jangan itu iman Terut dilaci ketika dagang Maksudnya gimana tuh Makanya bagaimana Pakailah etika agama Dimana pertama Kalau dia berdagang Jangan mengganggu Kepentingan umum Kadang-kadang orang Demi berdagang Alasannya Buat menghidupin Anak istri Segala macem Tetap mengek jalan Dia tutup Sehingga Orang Melalui lalang Agak terhambat Gara-gara dia berdagang Walaupun barangkali Yang lewat Enggak marah Cuman di hati ngegerutuh Iya Nah Ada juga kadang-kadang Dia berdagang Terutama berdagang musiman Yang gak punya lapak Yang gak punya tempat Gelar aja Nah memang kadang-kadang juga Maaf-maaf aja Memang ada juga Brokernya Artinya yang memberikan tempat nih Reman-peremannya nih Sehingga pada akhir gilirannya Inilah yang akan menghilangkan keberkahan Oh Berapa banyak orang lewat Di hatinya di belaknat Iya Jadi kan hilang nih berkahnya Makanya ada aturan-aturan Etika orang berdagang yang baik Tadi diajar Jujur Dalam berdagang Sekedar bukan jujurnya saja Jujur juga mereka dalam menjaga etika Ketika dia berdagang Bagaimana adab dan etika dia berdagang Jangan menyepelekan pembeli Jangan menyepelekan tempat Dan tidak boleh mengganggu jalan Kepentingan umum Yang harus diperhatikan Baik-baik Sebab apa Hasil dari niaga kita Perdagangan kita Itu kita akan berikan Kepada keluarga Anak istri kita Iya Kalau nanti tidak ada keberkahannya Di dalamnya ada bagian Ragnat orang Apakah nanti akan Membawa efek Dampak yang berbahaya Kepada mentalitas Anak kita Nah inilah Yang perlu diperhatikan Mencari keberkahannya Mencari keberkahan Maka banyak orang Mendapatkan keuntungan Belum tentu Dia mendapatkan ketenangan Wah Masya Allah Oke Gus Bicara soal ketenangan Kadang-kadang dalam berdagang Kita agak sulit Untuk bisa tenang Ketika terjadi Tawar-menawar Ya Penjual pembeli Tawar-menawar Kenceng Akhirnya jadi emosi Nah Rasulullah sendiri Seperti apa melihatnya Bisa jadi Pedagang tersebut Masih belum yakin Bahwa Rezeki itu Tidak akan tertukar Rezeki itu Tidak akan tertukar Kalau misalnya memang Apa namanya Mereka tidak sesuai Dengan apa yang kita Apa namanya Tawarkan kepada mereka Anggap saja Itu bukan segmen kita Dan itu rezekinya Bagi yang lain Sampai sekarang Terjadi di Saudi Di Arabia itu Kalau misalnya Kita sering umroh Atau berkali-kali ke sana Misalnya ada toko Kurma Semuanya Ada lima Ada satu yang masih Belum laku Dari pagi Misalnya Nah sekarang terlalu laris Ini bisa jadi Langsung tutup Mengarahkan orang lain Untuk pergi Apa namanya Kesitu Beli sebelah Suruh ke sebelah Artinya Mentalitas Artinya Apa namanya Keyakin Bahwa Allah Setelah memberikan Rezeki kepada orang Sudah Sudah Tidak akan Mungkin tertukar Jadi tidak usah Pakai emosi Tidak usah pakai emosi Tidak usah pakai Maksakan diri Dan sebagainya Orang yang memaksakan diri Orang yang curang Dalam berbisnis Itu masih Belum iman Bahwa Allah itu Sang pahak Pemberi rezeki Proses transaksi Proses transaksi itu Dengan mereka Dan mereka pun Mereka pun Calon pembeli Pembeli kepada kita Merasa tenang Merasa nyaman Jadi kalau misalnya Ada kenyamanan Kesalingan yang baik Seperti ini Maka itu konsep Berdagang dalam Islam Itu esensia Di situ Ada dalam Apa namanya Konteks Saling menghargai Saling menguntungkan Dan sebagainya Nah Ininya Jadi orang berusaha Dan berdagang Itu bukan sekedar Mencari profit Membangun profit Tapi membangun relasi Oh iya Membangun relasi Membangun silaturahmi Jadi kalau mereka Membangun persaudaraan Dalam perdagangan Dengan nilai-nilai Apa tadi yang sudah disebutkan Maka akan melahirkan Satu kekeluargaan Dalam berniagaan Jadi antara Pedagang dan pembeli Bukan putus Pada waktu transaksi saja Mereka terus Akan berkesenambungan Karena dalam Dalam perniagaan Bisa bersilaturahmi Dapat persaudaraan Dapat persaudaraan Dan membangun relasi Oleh karena itu Saya katakan tadi sekali lagi Suruh bawa iman Dan yang terpenting Setelah itu Kata Rasulullah Watu jahidun Nabi amualikum Mu'anfusikum Dia mau berkorban Begitu dia dapat Untuk kepentingan Jalan Allah Membangun persaudaraan Membantu orang yang susah Membantu orang yang tiada Membantu orang yang membutuhkan Karena harta titipan Yang dari Allah Allah berikan kepada kita Disitu dengan Mali jalan perniagaan Adalah merupakan Satu sarana Perasarana Untuk kita bisa berjuang Di jalan Allah Orang kalau sama materinya Aja sama hartanya Medit Bagaimana sama jiwanya Kan begitu Logikanya Kan logikanya begitu Iya betul Jangan ngomong teriak takdir Allahu Akbar Lantas mau berjihad Segala macem Sekarang berani gak Kita ngorbanin Apa yang kita punya Kita dapat nih Kan begitu Nah ini yang kadang-kadang Orang lupa Ketitik ini Berniaga cuman sekejap Cari keuntungan Berniaga yang berni Parwakan tadi saya bilang Belum tentu yang namanya banyak Itu melahirkan berkah Boleh mendapatkan Keuntungan yang banyak Tapi belum tentu Dia mendapatkan ketenangan Ketenangan ini yang paling mahal Kenyamanan dalam hidup Allah berikan Karena kita ada cara-caranya Islam mengajarkan Bukan sekedar yang namanya Dunyawi kau kejar Kata Allah Iya, iya, iya Polatkan Sanasi baka minah dunya Bener jangan kejar Akhirat mulu juga Kita kejar gak bagus Kita juga mentingi dunya juga Tapi dunya kita jadikan Wad dunya mazraatil akhirat Mari kita jadikan Dunya ini materi Ini adalah Ladang kita untuk mendapatkan Akhirat dari Allah SWT Iya Dan juga tentunya Tetap mendapatkan keuntungan Dalam berdagang Tapi Harus beruntung Harus beruntung Karena doa kita kan Tijara telan tabur Iya Perdagangan yang tidak merugikan Kedua belah pihak Tapi jangan lupa Dalam peruntungan itu Juga kita harus ada Bayar zakatnya Oh iya benar Pertanggung jawabannya Nanti kita jelaskan Dua hal lagi Yang berkaitan Diluar dari Sitiq Amanah Fatona Tadi itu Dua hal tadi Satu pertama yaitu Berdoa 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 Harus ada doa disitu Dan yang terakhir adalah Zakatnya Jangan lupa zakatnya Itu bicara soal Pertanggung jawabannya Ini yang akan kita bahas Di segmen selanjutnya Pertanggung jawabannya yang seperti apa Kita akan bahas saat lagi Pertanggung jawabannya yang seperti apa